Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Gokil nih brosis, persaingan antara kubu Honda dan Yamaha semakin memanas. Pabrikan Yamaha dikabarkan akan meluncurkan new Yamaha X-Ride facelift dengan desain super keren brosis. Hal tersebut terlihat sejalan, karena untuk saat ini kabarnya Yamaha X-Ride sendiri belum akan diproduksi lagi dan info tersebut langsung bimindapa dari salah satu narasumber bimind yang bekerja di bagian penjualan. Menurut narasumber yang mimin wawancarai brosis, selain stok Yamaha X-Ride yang sudah mulai sedikit, di mana hal tersebut biasanya merupakan siknyal jika motor tersebut akan mendapatkan pembaruan atau akan dihentikan. Dan melihat dari sosok Yamaha X-Ride yang memiliki desain yang cukup keren, sebagai satu-satunya skutik bergaya adventure dari pabrikan Yamaha di Indonesia, serta harga yang terjangkau, sosok pada Yamaha X-Ride ini dinilai memiliki tempat tersendiri di hati konsumen brosis. Jadi gak heran brosis, meski kabar stok dari Yamaha X-Ride versi sekarang tidak terlalu banyak tersedia, bukan berarti Yamaha X-Ride akan disuntik mati brosis. Terlebih lagi dari berbagai narasumber mimin mulai dapat bocoran, jika new Yamaha X-Ride facelift kemungkinan akan segera hadir brosis. Jadi kabar mengenai stok Yamaha X-Ride yang mulai menipis di pasaran, bisa jadi menjadi sinyal jika new Yamaha X-Ride facelift segera hadir dengan desain ala skutik adventure yang robotik sekelas Honda IDV. Mulai dari desain headlamp dan fairingnya yang akan berdesain lebih robotik, namun tetap memiliki kesan single headlamp ala Yamaha X-Ride. Lalu panel full digital yang akan disematkan, serta kapasitas mesin juga akan meningkat menjadi 160 cc VVA untuk nantinya dapat menyaingi performa dari Honda IDV 160. Tentunya untuk sektor kaki-kaki dan suspensi serta pengeremannya, juga akan ikuti upgrade brosis. Gak ketinggalan desain bodi keseluruhan pastinya akan bergaya adventure dan robotik. Nah, jadi gimana brosis menurut kalian? Layak gak new Yamaha X-Ride facelift ini? Segera mengaspal di Indonesia. Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! sub indo by broth3rmax